Jadi baru-baru ini Wuling telah mengeluarkan desain dan konsep mobil baru bernama Wuling Bingo Mobil ini merupakan mobil elektrik vehicle yang akan dirilis di Indonesia pada semester kedua tahun 2023 Jadi berikut 5 fakta tentang mobil listrik bingo dari Wuling yang akan dirilis di Indonesia Fakta pertama, harganya murah Jadi mobil ini memiliki segmen yang sama dengan mobil listrik lainnya di Indonesia Harganya sekitar Rp220 jutaan Sedangkan di negara asalnya, mobil ini hanya dijual dengan harga Rp150 jutaan Setelah ongkos kirim, administrasi pajak, dan lain-lain, harganya mencapai angka Rp220 jutaan Namun Wuling Bingo akan dijual sekitar Rp240 jutaan sampai Rp260 jutaan jika masuk ke pasar Indonesia Terus bagaimana menurut kalian? Apakah harganya cocok dengan kantong kalian? Silahkan komentar di bawah Dua, desainnya keren Jadi mobil ini memiliki desain yang menarik dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia Desainnya pun terinspirasi dari gaya yang klasik dan sangat menarik Mobil ini juga memiliki potensi untuk bersaing dengan mobil listrik mainstream di Indonesia Tapi menurut kita sih, mobil ini lebih mirip ke Nissan March Bagaimana menurut kalian? 3. Velak berukuran kecil Sebenarnya tak heran lagi jika mobil elektrik vehicle seukuran ini memiliki velak yang kecil Dan sama seperti pendahulunya yaitu Wuling R-EV Mobil ini pun menggunakan velak yang berukuran kecil Namun masih dapat diganti dengan velak yang lebih besar di Indonesia Selain itu, mobil ini memiliki action warna silver sebagai variasi dari ciri khas bergaya klasiknya 4. Tempat terminal pengisian baterai Tempat terminal pengisian baterainya terletak di sisi depan dekat pilar A Ini berbeda dengan mobil konvensional yang biasanya terdapat di belakang Jadi hal ini memudahkan pengisian baterai di mana saja Ya asalkan saja bukan di dekat spion ya Fakta kelima, interior berkelas Meskipun berlebel mobil listrik, mobil ini memiliki interior yang berkelas dan sangat terkesan Bahkan di trim terendahnya, Wuling nampaknya sangat berusaha untuk memberikan mobil ini dengan kualitas yang baik Walaupun mobil ini terinspirasi dari gaya klasik Namun mobil ini tetap memiliki teknologi yang canggih dan tidak kalah dengan mobil listrik lainnya Harganya pun cukup terjangkau dan dapat bersaing dengan mobil hatchback dari LCGC dan mainstream di Indonesia Terima kasih telah menonton!